Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat sharing on me hari ini kita akan membahas materi tentang gizi buruk semoga bermanfaat definisi dari gizi buruk itu adalah keadaan gizi balita yang ditandai oleh satu atau lebih tanda berikut yang pertama ada udem minimal pada kedua punggung kaki kemudian bb per pb atau bb per tb nya kurang dari min 3 standar deviasi yang ketiga itu lingkar lengan atasnya kurang dari 11,5 cm pada balita usia 6-59 bulan nah untuk pengukuran berat badannya itu bisa mengikuti antropometri yang terbaru kemudian kalau menurut buku saku pelayanan kesehatan anak definisi dari gizi buruk itu adalah terdapatnya udem pada kedua kaki atau adanya sever wasting bb per tb kurang dari 70% atau kurang dari min 3 standar deviasi atau ada gejala klinis gizi buruk kuasiorkor, marasmus, atau marasmus kuasiorkor gizi buruk itu jenisnya ada marasmus, kuasiorkor, ataupun gabungan dari keduanya yaitu marasmus dan kuasiorkor apa aja gejala dari anak gizi buruk marasmus yang pertama itu adalah wajahnya seperti orang tua kemudian biasanya anaknya cengeng, rewel kemudian tampak kurus, tulang terbungkus kulit kemudian iganya mengambang kemudian kulit keriput, jaringan lemak subkutisnya sangat sedikit sampai tidak ada seperti baggy pants jadi longgar-longgar gitu perut cekung, nah kalau kuasiorkor itu biasanya rambutnya tipis merah seperti warna jagung itu keluh-keluh yang sering muncul di soal kemudian ada udem pada kedua punggung kaki kemudian wajah membulat dan sembab kemudian pandangan mata sayu ada pembesaran hati biasanya rewel juga anaknya kemudian bisa disertai dengan penyakit infeksi lainnya kalau ada kejala dua, keduanya gabungan berarti diagnosisnya marasmus kuasiorkor klasifikasi piting udem yang pertama itu yang ringan positif satu itu apabila udem hanya di kedua punggung kaki positif dua itu sedang jika udem di kedua punggung kaki dan tungkai bawah dikatakan berat jika udem meluas di seluruh bagian tubuh atau adanya udem anarsarkah nah ini contoh-contoh derajat satu derajat dua dan derajat tiga nah bagaimana tata laksananya ada empat fase dalam tata laksana pasien gizi buruk yang pertama fase stabilisasi yaitu pada hari pertama dan hari kedua yang kedua fase transisi hari ketiga sampai hari ketujuh kemudian fase rehabilitasi minggu kedua sampai ke enam kemudian fase tindak lanjut minggu ketujuh sampai minggu ke dua puluh enam tindakan pelayanannya apa aja ada sepuluh yang pertama di fase stabilisasi yang paling penting itu adalah mencegah dan mengatasi hipoglikemi kemudian yang kedua mencegah dan mengatasi hipotermi yang ketiga adalah mencegah dan mengatasi dehidrasi HHD hipoglikemi hipotermi dan dehidrasi kemudian yang selanjutnya memperbaiki gangguan kesimbangan elektrolit ini sampai ke fase rehab pasti juga ada ya kemudian mengobati infeksi kemudian yang keenam memperbaiki kekurangan zat gizi mikro kalau di fase stabilisasi sama fase transisi itu tanpa FE sedangkan di fase rehabilitasi sama fase tindak lanjut itu sudah dengan FE ini diingat ya teman-teman kemudian yang ketujuh memberi makanan untuk fase stabilisasi dan transisi yang kedelapan memberi makanan untuk tumbuh kejar yang kesembilan memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang yang sepuluh mempersiapkan untuk tindak lanjut di rumah jadi sesuai dengan panah-panah ini kapan kita melaksanakannya demikianlah materi tentang gizi buruk semoga bermanfaat Assalamualaikum